Eh yosa kembali lagi di kako ini meh Kali ini kita akan membahas hal menarik yaitu soal Sanji yang akan menggunakan teknik baru untuk mengalahkan Queen Dan ya kita akan melanjutkan pembahasan di cover ini yang sebelumnya membahas brook Tapi sebelum itu mulai intronya Cover Kala Split yang berjudul Attack ini lagi dan lagi Mim berkata kalau ini adalah cover yang menarik Sebab dari Zoro, Luffy, Usopp, Chopper dan juga Brook itu semua wow banget Dan sekarang adakah hal wow dari Sanji di cover ini Ya untuk menemukan jawabannya apakah Sanji ini akan wow atau enggak Pertama perhatikan cover ini Ya di cover ini terlihat Sanji menggunakan senjatanya Dan yang bikin menariknya disini cara menggunakan senjata atau jenis senjatanya itu terlihat berbeda dengan cara pakainya Zoro itu Sebab jika diperhatikan Sanji ini lebih efektif dalam penggunaan senjatanya itu ketimbang Roro Joro Karena terlihat disini Sanji menembaknya dengan membidik Dan terlihat pula cara pegangan Sanji ini yang tidak memegang gripnya Yang artinya disini Sanji tengah mengeker dan tidak asal beras dalam menembak Yang mana jika itu dilakukan itu akan menimbulkan sebuah recoil yang gila jika dia tidak memegangnya Dan karena Sanji tidak memegangnya berarti bisa dibilang saat ini Sanji lagi mengeker Atau bisa diambil kesimpulannya Sanji disini lagi menggunakan mode berpikirnya dibandingkan Zoro yang begitu menggila di cover ini Dan di Onigashima pun Zoro juga sudah menggila Dan seorang Finsmoke Sanji lawannya saat ini yaitu Queen Tampaknya Sanji akan menggunakan mode berpikirnya untuk melawan Queen seperti di cover ini Yaitu membidik dan mengincar satu kondisi Tapi sebelum itu ada satu hal atau bagian yang harus dikuatkan oleh Sanji Yaitu tendangannya Ya sebab tendangan diabel jambonya Sanji itu ya tak begitu patent kali dalam melupakan Queen saat itu Jadi harus ada cara lebih untuk meningkatkan kekuatan dari tendangannya itu Apalagi ya riwayat pertarungan Sanji ini selama di Wano itu sudah dua kali melawan Dino Dan dua-duanya tak begitu mengalami cedera yang serius saat terkena tendangan Sanji Entah itu Dias Drake yang terkena Diabel Jumbo Atau Petsuan yang terkena Deus Kick Ray Sweet Mereka sama-sama tak mengalami cedera yang serius Jadi menurut Mimin untuk saat ini Sanji sangat mustahil mengalahkan Queen Karena tendangan Sanji saat ini itu ibaratkannya kayak minuman kemasan sasetan Tapi airnya kebanyakan Ya gak ada rasanya Tapi itu bukan berarti Sanji lemah disini Karena emang pada dasarnya Tipe Zuan ini memanglah kuat dalam bertahan Cuman rasa tendangan Sanji aja yang kurang begitu menakutkan untuk mereka Jadi yang perlu disajikan oleh Sanji saat ini adalah menambahkan rasanya Nah untuk menambahkan rasanya itu tentu saja Sanji memundukkan cara untuk memperkuat rasanya Dan seharusnya Sanji tahu betul soal ini Karena dulu ya dirinya pernah menyerang orang ibaratkannya sedang memasak Jadi seharusnya Sanji tahu betul tentang tendangannya itu Dan karena Sanji tahu betul maka hal yang berguna untuk menambahkan rasa dari tendangannya itu Itu berasal dari dirinya Dan disini ada dua cara untuk menambahkan rasa dari tendangannya Sanji Yang tentunya berkaca dari cover ini Nah apa itu caranya? Ya cara pertama adalah Sanji akan menggunakan konsep senjata api Seperti di cover ini yang memang mereka lagi menggunakan itu Tapi lebih tepatnya yang Mimin maksud adalah Sanji akan menggunakan konsep meluncur sebuah peluru Atau Mimin menyebutnya teknik berputar peluru Sebab seperti yang kalian ketahui dalam menembak sebuah peluru atau proyektil itu Itu akan berputar ketika diledakkan atau diluncurkan Tor Yang mana pada dasarnya mirip dengan cara Sanji menyerang Apalagi Sanji ini punya banyak teknik Shoto Ya banyak sekali seperti Diabel Jumbo Grill Shoto Flambe Shoto atau Amaru Shoto dan lain-lainnya Ya banyak lah pokoknya Tapi jika kalian perhatikan Sebenarnya pula Sanji belum sepenuhnya memakai konsep peluru dalam tekniknya itu Karena sekali lagi Mimin tegaskan peluru dalam senjata itu berputar dari awal sampai mengenai target Dan jika kalian bingung itu loh kayak tekniknya Luffy yang satu ini Dan tepat sekali itu tidak terjadi pada Sanji Soalnya Sanji hanya berputar di awal saja Padahal ya putaran inilah yang mempengaruhi kecepatan dalam menembak Dan seperti yang kalian ketahui semakin cepat sebuah tembakan semakin efisien dalam menembus kulit baja atau kulit targetnya Dan logika aja ya jika kita memanaskan sebuah besi untuk membolongkan benda Walaupun tak begitu panas tapi kalau kita mencoloknya sambil diputar Itu akan mempermudah dalam membolongkan suatu benda Atau sebuah lainnya Dan karena Sanji saat ini belum pernah berputar seperti itu Dalam menendangnya kayak tekniknya Luffy itu Maka akan wajar tendangan Sanji ini tidak begitu menyakitkan bagi para dino-dino Namun ada kabar baik Sebab sebenarnya Sanji pernah berputar dalam menyerang atau menendang Namun dirinya bukan berputar seperti peluru Melainkan berputar seperti baling-baling bambu Yang ya itu ditunjukkannya waktu di wall cake waktu itu Yang mana ini bisa jadi petunjuk dari Oda Sensei Kalau Sanji kedepannya akan memakai teknik berputar saat menendang Dan jika iya maka tendangan selanjutnya untuk teknik berputar yang cocok Adalah teknik berputar peluru Dan jika Sanji menerapkannya saat melawan Queen ini Maka dapat presentasi yang sangat kuat Tendangan Sanji akan membuat Queen berasa Karena pastinya kecepatan tusukan Shoto atau tendangan Sanji ini Akan meningkat Dan presentasi ini makin kuat adanya Karena ya hal lain yang mendukung kecepatan sebuah tembakan peluru Adalah laras panjangnya sebuah senjata Nah menariknya kita pernah ditunjukkannya Diabel Jumbo Sanji yang mencapai paha Ya tidak selutut lagi atau bisa dibilang lebih panjang Menarik bukan? Yang kesimpulannya Tendangan Sanji akan memakai gokil dan berasa tentunya Jika memakai teknik berputar peluru Seperti dirinya membidik di cover ini Kemudian cara kedua untuk meningkatkan tendangan Sanji Adalah dengan mengkombinasi Haki Busoh Haki Dengan Diabel Jumbo Sebab ada satu cara lagi dalam menambah daya tembakan Dalam sebuah senjata Yaitu mengganti proyektil atau peluru yang lebih berat Hmm aneh sih Tapi mungkin ini maksudnya yang berkualitas ya Yang lebih berkualitas Dan bicara soal kualitas Kaki Sanji ini saat ini memanglah sudah berkualitas Bahkan Zoro di anime pun pernah menyebutkannya Kalau Sanji ini lebih berkualitas Dibandingkan musuhnya saat itu Tapi di hadapan para dino-dino Bisa dibilang kaki Sanji ini gak ada kualitasnya Setandarlah Namun jika kaki Sanji diupgrade dengan dilapisi Busoh Haki Ini tentu akan menambah daya tersendiri dalam tendangan Sanji Sebab selama ini cukup jarang seorang Sanji Menggunakan Busoh Haki dalam pertempurannya itu Jadi jika diseringin lagi Kalau Sanji menggunakan Busoh Haki dalam melawan Queen ini Tentu ini akan jadi wow Dan kemungkinan yang terbayangkan oleh Mimin disini Sanji tentu akan menang Dan Queen akan kalah Ya bagaimana menurut kalian Ya itu adalah cara meningkatkan tendangan Sanji Menurut Mimin atau cover ini Dan pertempuran Sanji dan Queen ini Entah kenapa ya Mimin rasa agak-agak mirip dengan rambut kuning lainnya Yaitu Naruto saat melawan Raikage Yang akhirnya ingat dengan bapaknya Ya kalian yang menonton Naruto pasti tahu ya Dan apakah Naruto yang di One Piece ini juga ingat bapaknya Dan juga akan memakai teknik bapaknya dalam bertarung Tarung ya ini ada kemungkinannya Karena dari awal Queen sudah mulai menyinggung bapaknya Sanji Sama seperti Raikage menyinggung bapaknya Naruto yaitu Minato Dan jika diingat lagi Tekniknya Jadji Kan tombak ya Yang juga bisa berputar seperti peluru dalam menusuk Hmm jadi sinkron bukan? Ya bagaimana menurut kalian Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Selamat menikmati